hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview taro tempe varian rasa baru Himalayan salt ya ini harganya sekitar Rp8.000 ya ini taro tempe Himalayan salt ada logo hal indonesianya biasanya 50 gram kayak serat dia katanya sumber protein produksi oleh PT tiga pilar sehtera seragen untuk putra taro Paloma Bogor kripik tempe rasa asin garam Himalaya ini ada gambar saljunya ada gambar ininya ya lanjut ke bagian belakangnya ini taro tempe Himalayan salt baru taro tempe Himalayan salt dibuat dengan kedelai pilihan yang dapat menemani petualangan merasakan kelihatan rasa asin dan dengan kandungan garam Himalaya taro tempe Himalayan salt beda rasa beda petualangan ya di sini komponisinya ada tempe 60% terus juga ada delai minyak nabati terus ekstra kursus Himalaya terkompok rosa peran pekat terus ada bumbu garam Himalaya 7% manung susu kedelai garam Himalaya bagaimana bahasa Inggris menurutkan perpahan yang serta balik mesin lagi kecil makanan sebagainya gula 0 gram garamnya 70 miligram ini websitenya taro ID barcode FKSP dan QR code ini logo buang sampah pada tempatnya Nah setelah itu dari segi tampilan kemasan dari taro tempe Himalayan salt lalu bagaimana dengan isinya ke saya akan buka dulu kemasannya Oke ini sudah dibuka dari taro tempe Himalaya Himalayan saltnya dulu tfp setengah di FKSP dan ini isinya ya cukup lumayan ya saya coba saja untuk kritik tempenya agak bubuk ya agar lebih oke kita coba Hai ini berasa Hai ternyak kripik tempenya nggak kalah dengan yang dari eh kita lah tempe ya Nah ini untuk segitik tempenya kita coba lagi nah tidak pedas rasanya asin dan gurih saja ya berpadu dengan kripik tempenya yang renyah Oke sekian repi produk kali ini dari taro tempe Himalayan salt bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan komentar untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye bye bye